A'udhu Billahi Minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ahli Sayyidina Muhammad amma ba'du Surat Al-An'am ayat 109 Sebelumnya ayat 108 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat sujah Al-Quran Ayat sebelumnya Ayat 108 Qadhalika sayyidina likulli ummatin amalahum Summa ila rabbihim marji'uhum wa yunabiyuhum bimakanu ya'malun Sebagai mana penjelasan yang lalu tanda orang yang beriman Yang betul-betul imannya yang sempurna imannya ketika telah dibacakan ayat-ayat Allah Maka bertambah keimanannya Jadi kita tiap hari baca ayat-ayat Quran Tafsir ini ayat-ayat Quran Ayat-ayat Quran Bertambah semangat di dalam amal ibadahnya Bertambah takut untuk melakukan maksiat kepada Allah Nah itu bertambah iman Koreksi Koreksi oleh kita sekalian Hubungan kepada Allahnya bertambah baik Hubungan dengan sesama makhluk Allahnya bertambah baik Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran Nah itu harus seperti itu Orang yang beriman harus semakin bertambah Zadathum imanak Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran Maka harus bertambah keimanan, keyakinan kepada Al- Allah semakin yakin akan kebenaran firman Allah Semakin yakin, kuat keyakinannya, kepercayaannya Terhadap janji-janji Allah Kalau kita dijanjikan oleh seseorang Orang kaya, janji Ada orang kaya Kaya betul-betul kaya Orang kaya Dan dia dermawan Der Dermawan Dan dia sangat kasih sayang Dan dia orangnya pembohong Kata dia Kamu kesini nanti malam jam 3 Atau jam 2 Saya mau kasih hadiah Datang mu'al Datang mu'al Maka ini jam 2 Kenapa? Karena yakin kita Oh dia ini orang baik Dermawan Orang kaya Saya mau kasih uang kepada kamu 10 juta Kesini jam 2 malam Datang mu'al Insya Allah Dijamin datang Kenapa? Karena yakin Percaya Sekarang kita Tanya diri kita masing-masing Bagaimana kita dengan Jaminan-jaminan Allah Dengan janji-janji Allah Sudahkah kita seperti itu? Nah itu kontrol Ya Aduh kena janji Jil mau Ini percaya Cek dunungan Gawek 8 jam Singnyaan Datang nak Kudu jam genep Di taikun gajih nak Kira-kira datang nak jam seberang Memeh Nah kekudus datang Sampai di taikun gajih nak Itu kan keyakinan kita Terhadap janji-janji Terhadap manusia Yang mungkin bisa Kemungkinan Besar kemungkinan Manusia itu Bisa ingkar janji Betul Bisa terjadi Ingkar Terpeleset Meleset janji Kemungkinan besar Tapi Allah Mustahil Ingkar janji Allah Mustahil Ingkar Allah sudah Jamin Kata Allah Waman yataqillaha Yaja'allahu Makhraja Woyarzuqhu Min haithula Yahtasib Kata Allah Ayo bangun Bangun Jangan ngantuk terus Masa dari tahun kemarin Sekarang ngantuk-ngantuk juga Gimana Jangan ngantuk-ngantuk Aduh Sayang Ngaji cuma sebentar Ngantuk Ya Masih banyak waktu ngantuk Ya Diusahakan Jangan dibiasakan ngantuk Lagi ngaji Jangan dibiak Sak Jangan ngaji Sakodong Nunutan Cik atuh Beri Datornya Cik atuh Diajar Paksakan Dipaksakan Jangan ngantuk-ngantuk Sayang Ya Kita ngaji Cuma sebentar Paling satu jam Dari 24 jam Sayang Sayang Dipokuskan Dipokuskan Agar masuk ke dalam Hati Kalau kita Tidur ngantuk Ya Ini Telinga Menjadi Tuli Tidak masuk Apa yang masuk ke dalam hati kita Enggak ada Sayang Ini anak zandri Bangun Jangan ngantuk Bangun 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 Jangan ngantuk Jangan ngantuk Jangan ngantuk Nah kita Koreksi diri Janji dari manusia Waduh Percayanya Orang kaya Orang gak Sudah kaya Dermawan lagi Sudah dermawan Dia itu Amanat Tidak pernah bohong Sudah begitu Sangat kasih sayang Pasti kita Ya Percaya Sepenuhnya Oh kita Terima itu apa Jangji-jangjinya Apa yang diperintahkan oleh dia Pasti kita si Siap Kadir jam 2 penting Siap Ungar penting Siap Si Sekarang bagaimana Jangji dari Allah Waduh Jangji Allah itu Quran ini penuh dengan Jangji Allah Jangji Allah Mustahil Meleset Mustahil Ingkar Jangji Allah Lakin tinggal kita Tambah yakin Kepada Allah Allah ini Yang maha kaya Semuanya Milik Allah Makhluknya Milik Allah Tanahnya Milik Allah Segala-galanya Milik Maha Kaya Kalau kita ingin Kaya Dekati Yang maha Kaya Ya mako maha Yang berharta Sudah jauh Di pangeran Gawe pika sebelum Pangeran We Doraka We Teren Teren Itu Yang dipikanya Aku pangeran Sok Singjaan Kapangeran Ya Bagaimana Cara mendekat Kepada Allah Dengan cara Takwa Kepada Ikuti Apa yang diperintahkan Oleh Allah Laksanakan Dengan Sebenar-benarnya Dan Sebaik Baiknya Jauhi Apa yang Dilarang Oleh Allah Disertai Karena Allah Allah Janggi Dalam Al-Quranul Karim Siapa orang Yang betul-betul Bertakwa Kepada Allah Nyaan Takwa Zohirnya Bertakwa Batinnya Pun Ber Hatinya Bertakwa Jasadnya Bertakwa Betul-betul Bertakwa Kepada Allah Jaminan Dari Allah Yaj'allahu Makhrajan Allah Jadikan Untuknya Jalan keluar Dari segala Kesulitan Artinya Akan Diangkat Seluruh Kesulitannya Orang tersebut Di dunia Tidak akan Sulit Di akhirat Tidak akan Muasang Sarak Di dunia Muasang Sarak Di akhirat Muasang Sarak Kerjal Manunya Antakwa Ka Allah Ka susah Ka bingung La legitan Dah Hakikatnya Yang bisa Menghilangkan Kesulitan Kesusahan Kita Siapa Allah Semua Itu dari Allah Tidak ada Yang sulit Bagi Allah Untuk Menghilangkan Kesulitan Kita Menghilangkan Kebingungan Kita Semua Mudah Bagi Allah Tidak ada Kesulitan Allah Jamin Orang Yang betul-betul Bertakwa Kepada Allah Akan Diangkat Dari segala Kesulitan Muapang Jengka Susah Ka bingung Artinya Diberi Solusi Oleh Allah Orang Yang betul-betul Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Muah Sangsara Di dunia Muah Sangsara Di alam Kubur Muah Sangsara Kedi akhirat Asal Betul-betul Bertakwa Tugas Orang Hidup Di dunia Takwa Singnya Takwa Allah Yang kedua Salah satu Janji Allah Bagi orang-orang Yang betul-betul Bertakwa Kepada Allah Allah Beri rizki Yang halal Yang halal Tanpa ia Duga-duga Terdisangka-sangka Artinya Allah Mudahkan Rizkinya Itu Jangji Dari siapa Allah Ini adalah Rizkul Maw'ud Rizki Yang dikaitkan Dengan Jangji Rizki itu Ada empat Macam Rizki itu Oleh Imam Ghazali Dibahas Rizki itu Ada empat Macam Di antaranya Ada Rizkul Maw'ud Ada Rizkul Madmun Itu Macam-macam Dari antaranya Ada Rizki Yang dikaitkan Oleh Allah Kepada Jangji Kalau kamu Takwa Nah itu Betul-betul Takwa kepada Allah Dimudahkan Urusan kamu Yang dikaitkan Babari kami Bisnis Babari Babari Usaha Lancar kami Kuncinya Takwa Kepada Allah Mau jadi orang sukses Takwa Kepada Allah Sukses di dunia Sukses di Itu Jangji Dari Allah Tidak kita Pegang Teguh Betul-betul Jangji Dari Allah Kita Dijangjikan Oleh manusia Percaya Ya Setengah mati Asal jadi Dari Allah Ya Kita Kurang percaya Ayo Usahakan Dengan Pembacaan Quran Tiap pagi ini Untuk Menguatkan Keyakinan kita Kepercayaan kita Terhadap Jangji Jangji Dan ancaman Ancaman Allah Allah Mengancam Orang yang Tidak mau Bertakwa Kepada Allah Semua Dijelaskan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala